Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Musirawas beraudensi dengan Bupati Musirawas H. Ratna Mahmud di rumah Bupati Jumat Siang 21 Januari 2022. Dalam kesempatan itu, Bupati Musirawas yang menjadi pembina PWI ingin mengajak insan fresh bersama membangun sinigritas antara pemerintah daerah dan fresh. Guna memujudkan Musirawas mantap. Audensi pengurus PWI Kabupaten Mura dengan Bupati Mura H. Ratna Mahmud. Jumat Siang 22 Januari 2022 berlangsung akrab. Hadir saat audensi Kadispora Mura Haji Darsono, perwakilan Disko Minpo dan Statistik Ucok, Ketua Karang Taruna Moh Amin dan pengurus PWI Mura. Saat audensi itu, Ketua PWI Kabupaten Mura Juan Silitoga memaparkan sejumlah program kerja PWI yang berkolaborasi dengan sejumlah perusahaan dan juga Pemkap Mura. Selain itu, Juan memaparkan rencana keikut sertaan pengurus PWI Mura pada puncak hari pers tahun 2022 dikendari pada 9 Februari 2022 mendatang. Yang juga mengundang Bupati Mura untuk hadir. Mendapatkan paparan itu, Bupati Mura H. Ratna Mahmud merespon baik. Dan sebagai pembina PWI Mura, maka Bupati Wanita Pertama di Provinsi Sumsel ini mengingatkan agar pers di bumi lanserasan sekantenan dapat menyampaikan informasi yang baik ke masyarakat luas. Tentunya media menyampaikan pesan-pesan ke masyarakat. Dan berita yang disampaikan jangan menimbulkan opini yang jelek. Karena orang tidak tahu tetapi karena sudah membaca berita, maka menjadi lebih tahu. Hal apa itu namanya pemerintahan ini tidak lepas, perlunya yang namanya wartawan. Wartawan itu tentunya media. Media itu tentunya menyampaikan pesan. Dan pesan-pesan, ada pesan-pesan yang harus disampaikan ke masyarakat. Ada soal berita-berita yang disampaikan ke masyarakat. Cuma kalau kita sudah berkoordinasi, apalagi aku pembina ya, pesan yang disampaikan itu adalah pesan yang bermanfaat untuk pembangunan dan sejarah masyarakat. Dan berita-berita yang disampaikan itu jangan berita-berita yang menimbulkan persepsi atau menimbulkan opini yang jelek. Sehingga gini, orang yang tidak tahu karena opini sudah jelek, dia sudah tipat, dia sudah pikir buruk. Budi Santoso, Silampari TV melaporkan.